awal ya dari bukan ini bukan awal sih awalnya di depan pintu depan sana Oke mungkin dari sini di sini saya ada pintu samping ya tapi mobil nggak bisa lewat dari pintu samping sini ya nggak bisa lewat pintu samping sini tapi mobil lewat pintu samping sebelah sana nanti saya lihat deh kasih lihat tapi ini pintu untuk dia kalau misalnya kita pengen keluar tanpa mobil kita bisa lewat sini tapi nggak khawatir di atas itu ada yang jaga ya di atas ada jaga untuk menjaga pintu sini dan untuk ini kita udah ada pasang radar teman-teman ada radar dan cuman server kita nggak punya kita komputer-komputer kemarin kan di episode kemarin ya kita nyerang yang di bandara terus kita ambil tendanya dan terus kita ngambil peralatannya yang ada di situ dan ini dia mungkin ini bakalan ruang untuk nanti kita pasang yang namanya carver buat pelacak-pelacak ya nanti nah ini udah ada tim-timnya yang udah ada di sini teman-teman dan untuk di depan ini ini kita bikin kayak ruang fitness ya ruang untuk nge-gym untuk para pasukan kita ya ini bapak ini ngapain sakit perut kayaknya nih itu teman-teman nah ini ruang nge-gym oke senjatanya kalau dulu dong nah ruang nge-gym ini terdiri dari yang namanya treadmill disini ada terus yang namanya ngangkat barbel ada terus ini apa namanya ya pokoknya eh ada semuanya ada di sini untuk peralatan nge-gym oke kita next berikutnya lagi ini pas banget ya depanmu jadi kalau misalnya butuh bantuan tinggal nge-manggil aja orang-orang fitness oke dan kita ke ke sebelah sana dan tepat di nah ini ini untuk parkiran kendaraan untuk kecil mungkin kita bisa parkir di dalam sini ini masih muat kok sebelah sini juga dan pikiran sini nah parkiran mobil di sini karena kita jangan jauh-jauh dari tempat gelos nah ini tempat untuk anak gelos teman-teman ini anak gelos di sini dan kemungkinan helikopter kita rusak kayaknya sama anak gelos lagi dicoba di akal ini ya ini udah masuk masuk bekel Gatuh didorong-dorong kesini dalam hati-hati satu kayaknya lagi nyari sepatu di ujung sana untuk ngakalin pesawat kita yang baling-balingnya sempat patah ya kan saya juga bilang helikopter ini rentan kalau misalnya baling-baling kenapa kontak apa gampang banget nah ini ruang anak gelos teman-teman jadi anak gelos tuh kalau mau ngutang atik peralatan mekanik dia di sini dan ini Pak tidurnya mungkin ditidur gantian dan ini untuk peralatan gudangnya dia mungkin di yaitu nyimpen cat eh nyimpen apa pokoknya semuanya ada di sini itu ini sekalian gudang sekaligus tepat istirahat dia ini tenda-tendak-tendak khusus anak gelos teman-teman ada bendera dulu sih enggak ada cuman berikut kalau bendera medik ada disana nah itu di sebelah situ ada dua tenda yaitu tenda untuk medik ya ini medik dan di tepat di depan untuk medik atau klinik kita ya di sini ini kita ada tanaman obat-obatan nah ini PC kita ini kayaknya botak biasanya sejul cuman sejul gua nggak tahu lagi dimana nanti kita muter-muter ya nanti juga ketemu sejul ya oke dan ini di dalam mungkin eh tim medik kita mungkin bantu-bantu untuk dokter untuk merakit yang namanya obat-obatan ini ruang dokter teman-teman ini ruang dokter dan ini kemungkinan ada dua dua apa ya ya dua kasur untuk kalau misalnya dan sakit dan ini obat-obatan kita masih ada ya obat-obatan yang kemarin kita sempat kejarah itu dan di sebelah sebelah sini ini sebelah kiri kita ini ini ruang untuk kayak pasukan-pasukan dan tentara kita lah tentara kita kemungkinan tempatnya di sini nah ini udah ada locker juga dan oleh udah ada pasukan juga lagi istirahat teman-teman karena lagi aktivitas lagi kosong hari ini ya oke dan ini nanti tenda untuk NPC ada lagi ya nanti kita putar dulu mungkin truk kita terus ini karena apa nanti untuk ya untuk batu-batu cocok tanaman temannya nah ini seng ini ini kamar mandi teman-teman kamar mandinya ya tidak kita enggak usah ala model kita ala seng-seng aja ya mungkin nah ini kuliah yang mandi juga kok lagi mandi seorang oke dan ini loh mbak ini ngapain mau mandi mbak ada ngantri ke nah Oh lagi ada mandi dan ini teman-teman ini toilet sebelah sini dan ini kayak untuk mandi cewek di sebelah sini teman-teman sebelah sana tadi tuh yang ada cowok mandi tuh khusus untuk cowok gitu mandi mbak waduh mandinya yang bersih mbak ya nih tentara kita yang cewek yang tiga ada orang itu kalau masalah tiga total empat yang disini oke dan eh kita sekarang kalau kelihatannya Valkyrie ya nanti kita lihat ya dan untuk eh kita nanti kesananya nanti dulu kita bakal ke sebelah sini dulu kita bakal ke atas karena ruang persenjataan kita itu ada di atas nah ternyata kesini Iya sebenarnya sih gampang kesini cuma agar ada helikopter nah untuk ruang persenjataan kita itu di atas ya di atas nah nah tuh dia tuh di ruang persenjataan kita disini untuk alih senjata juga disini dan nggak usah khawatir ini ada yang jaga Bapak ini disini untuk menjagain di alih senjata lagi ngerakit-ngerakit senjata untuk persediaan kita disini oke nah tempat tidur ini nih untuk rakit senjata mungkin nanti dia bakal butuh orang untuk bantu-bantu dia ya untuk rafting-rafting peluru kayak motov gitu nah tadi kalian lihat ada valkyrie sana dan disini buzat-buzat sebelah sini tuh aku dibedain nah nah buzat di sini tuh nah buzat di sini kita mungkin naik dari tangga sini nanti kita langsung ke sana nih nah ini untuk buzat ya buzat mungkin di sini nah kalau misalnya helikopter kita yang itu jadi gue juga belum tahu nih helipad nya mungkin nanti kalau ada ruang yang kira-kira cukup nanti ke saya bakal bikin helipad untuk satu lagi ini tembusan dimana nih di bawah Oke next kita ke tempat berikutnya lagi nanti ada ruang khusus untuk peti itu beda lagi ya temennya ke bawah dulu ini bawahnya ini gua gede jatuh nih harus jika pakai senjata temen Aula GTL ah lalu suka nyublek kadang-kadang kita udah tepat di tangga tapi kadang-kadang suka nyusup itu oke kita naik lagi ke atas oke dan kendaraan-kendara kita kecil-kecil ya kira-kira bisa masuk sini kita bakal terus sini ya oke dan ini jatuh taruh lagi ini untuk ruang meeting kita atau teman-teman dimana nanti tim-tim kita ini pasang kita cewek satu lagi dan satu lagi tadi kita kalau nggak salah tadi lagi fitness ya yang dua lagi lagi di kamar mandi oke ya ini ya mencatat kira-kira ada yang bisa dikasih tahu dari di sini nanti ngadu ke Mbak itu dan Mbak itu ntar ngasih tahu ke kita kalau misalnya ada misi ntar kita jalanin ya oke dan di depan ada kerangkeng ini bukan kandang monyet teman-teman ya tapi ini buat buat kita bikin jadikan penjara ya ini pintunya kalau dari dekat itu terbuka sendiri nah otomatis dan kalau di dalam nanti kita bisa kunci kok nah kita kunci ya nanti kalau misalnya udah ada tersangka di dalam nanti kita kunci dan ini penjara kenapa penjaranya di sini karena biar nggak jauh dari ruang meeting nggak jauh dari ruang makan nah ini ruang makan kita nah ruang makan ini bisa mantau penjara gitu oke kita next ke ruang makan ini ruang makan kita ruang makan kita ini terdiri dari empat meja yaitu juga untuk kebanyakan empat meja dan untuk peralatan semuanya ada ini kayaknya ada jus temen-temen ada roti bakar semuanya ini siap tinggal dimakan nih mantep banget nih itulah perlindung nah ini untuk persediaan kita kayak pop mie susu terus Oh apa mau macem-macem lah gas Aqua semua udah siap di sini dan Bapak ini sendirian aja lah lagi masak-masak dia oke oke ini ruang untuk tim kita ini mau istirahat memakan di sini dan oke Valkyrie dari sini temen naiknya nggak ada pintu lain selain dari sini ya kalau lebih kecuali dari situ bisa tuh nah ini untuk Valkyrie dari sini ya Iya ini Valkyrie kita di sini ini kabutnya kayaknya lagi tebal banget ya nah laut aja nggak lihat temen-temen bawah kan laut tuh tapi nggak usah khawatir di bawah udah ada pilar ya ada ada atau udah saya kasih pilar jadi buatlah pilar ya itu kuat tebel pilar tebel banget teman-teman oke dan untuk hewan di sini teman-teman kandang sapi di sini nah ini karena sapi ini Bapak itu ada tugasnya untuk hewan karena hewan yang bercapi aja tapi kemarin kita sempet ke kandang ayam kita ngambil beberapa ayam dan beberapa ayam dan kita review lagi karena ayam ya ini pencetak tanaman kita ya di sini ini dan itu ada tenda untuk NPC ini dia Jul ini Jul kayak lagi ngobrol-ngobrol sama si Eli sama Ebi yang ngobrol di sini ya atau lebih ngobrol apa nah ini untuk NPC kita kalau mau silahat mungkin tidur sini mereka standar aja mungkin ini untuk Abi ini untuk habisi Jul sama Eli kali ya NPC di bawah kali atau mungkin sampai temen-temen ya terserah lah si Jul lah si Jul yang komenderin di sini ya Oke kayaknya udah lagi curhat sama si Eli ngobrol enggak tahu ya lebih berantem atau bagaimana karena tahu sendiri ini udah kurus kelas kepala pula itu oke nah si botak ini kan tadi botak kurus biasanya itu yang ngurusin tubuh-tubuhan kali ini botak pendud botak kurus lagi obat-obatan ya kita barter teman-teman dia bagian ngurusin-ngurusin tumbuh-tumbuhan kita Oke sekarang kita ngelihat ke kandang ayam oke bukan kandang ayam doang sih yang ini juga nih kita bikin tempat untuk kayak misalnya panen panen buah-buahan terus peralatan pupuk peralatan lain-lainnya peralatan kompos semuanya kita taruh di sini dan ini dapat tidur juga jadi NPC kalau mau tidur juga di sini aku ada tidak tembus Oh tidak depan iya 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 oke di peralatan dan ini buah-buahan yang udah bisa dinikmatin ya Oke dan ini temen ini kandang ayam ya ini kandang ayam dan tuh ada ayam itu m3 biji belum ini temen tadi ada burung ya jadi ceritanya ada burung satu nah burung itu mati itu jadi saya punya burung nih kandangnya yang beda nih akan untuk adik kelakeng tuh tengahnya tuh tuh ada ada pembatas itu ada kelihatan kelihatan kebatasan itu nah batas itu dikhusus untuk burung lah burungnya tadi iseng saya lihatnya mati masih buang aja atau ya bisa biar burung atau enggak tapi pasti kok mati burungnya gitu oke dan Bapak itu ngurusin ayam sama sapi pokoknya untuk hewan-hewannya dia oke sekarang kita ke ruangan teman sebelah sini sebelah kanan belakangan ini nah disitu ada pasukan elit kayaknya lagi jaga teman-teman berarti ini ruangan petinggi nah ruangan petinggi ini ini pasukan elit empat-empatnya disini ya empat-empatnya disini dan oke disana itu kita ngeliat si Jonny sama ucap lagi ngobrol kalau teman-teman dia lagi ngobrol dan kayaknya enggak tahu lagi ya ini bagi sirat tujuan di kalian nah ini pati duri untuk mereka bertiga ada batalan dari tiga tuh mereka bertiga disini jadi mereka disini terus apalagi apalagi ya Nah untuk kendaraan-kendaraan besar mungkin eh kita taruhnya disini ya dengan besar disini dan disebelah sana ya seperti biasa kita bikin pintunya otomatis kalau misalnya kita klik dari sini mana ya hari notifikasi tet nah ini ketutup kalau kita pencet lagi tetap nah ini terbuka kita bisa pun juga kulit luar tapi kalau saya khawatir ada yang jaga juga disini mana Oke kita tutup nah tutup nah ini dia teman-teman ya Nah